Hai Tribuners, kembali lagi bersama saya Trio Landari di program Berita Joss. Satu buah pertamini dan warung kelontong milik warga desa baru kecamatan Air Hitam Sarolangun, Ludes terbakar hebat. Tiga orang dikabarkan tewas dalam insiden naas tersebut. Insiden pertamini dan warung kelontong milik warga desa baru kecamatan Air Hitam Sarolangun, Ludes terbakar hebat pada Senin 15 Februari 2021 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Warung yang diketahui milik Ludes terbakar serta isi-isinya yaitu pertamini, gas, minyak bensin, dan manisan. Camat Air Hitam Bustradesman saat dikonfirmasi mengatakan, menurut saksi, Ludes keluar dengan kondisi kaki korban terbakar api. Kemudian korban masuk ke rumah guna menyelamatkan istri dan anak korban dan terdengar suara meminta tolong. Demikian berita just hari ini. Dapatkan berita-berita terhangat hanya di tribunjambi.com Terima kasih telah menonton!